Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini, masih dengan saya Dan ya, jadi hari ini saya dapat soal lagi seperti ini, ya katanya sih ini soal UN ya, yang bukan UNBK tapi UNKP ya, yang pakai lembar jawab komputer yang dibulatin pakai pensil, ini nih, soal nomor 18 seperti ini. Diketahui keliling sebuah persegi panjang 84 cm, jika selisih panjang dan lebarnya 6 cm, luas persegi panjang tersebut adalah titik-titik. Nah, pilihan gandanya seperti ini. Nah, sekarang gimana nih, soal ini bisa kita selesaikan, cuma penyelesaiannya tidak ada di pilihan ganda. Nah, saya juga bingung kenapa bisa terjadi kesalahan seperti ini, apakah ini redaksi soalnya yang salah, atau pilihan gandanya yang salah? Yang, ya, pilihan gandanya salah. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana sikap kalian jika ketemu soal seperti ini? Apa yang harus kalian lakukan? Kalian mau isi apa? Nah, ini gimana? Silahkan komen di bagian komentar, kira-kira kalau kalian ketemu soal seperti ini yang pilihan gandanya tidak ada dan kalian harus isi ya, kalau kalian tidak isi sudah pasti salah. Tapi kalau mau isi, isi apa? Ya, saya, saya pribadi, saya akan memilih jawaban D, ya, karena ini yang membuat kelilingnya 84 cm dan selisihnya 6 cm, tapi tidak sesuai atau tidak menjawab pertanyaannya. Pertanyaannya luas persegi panjang, tapi di sini pilihan gandanya ukuran panjang dan lebar, ya. Nah, akhirnya gimana? Ditunggu komentarnya, ya. Ya, gimana lah pendapat kalian mengenai soal seperti ini? Oke.